Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Kembali di tanganku ada Redmi Note 7 yang terinstall custom room lagi Pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mengembalikan custom room menjadi room original atau room UI menggunakan metode recovery yaitu dengan melakukan flashing room recovery menggunakan custom recovery tentunya Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk mengembalikan custom room pada Redmi Note 7 menjadi original room atau MIUI room menggunakan komputer jadi metodenya lain tetapi dengan hasil yang sama Untuk itu sekarang kita siapkan dulu filenya kita menuju ke tampilan Windows kita Di sini sudah aku siapkan firmware kemudian flash tool dan juga driver untuk proses flashing Redmi Note 7 mengembalikan custom room menjadi original room atau MIUI room Untuk proses awalnya kita harus menginstall driver terlebih dahulu Di sini sudah aku siapkan driver adb fastboot langsung aja kita install Untuk tampilan installernya adalah seperti ini Tinggal kita ikuti aja perintahnya Do you want to install adb fastboot? ketikkan huruf Y Kemudian tekan enter install adb system Y ketikkan Y lagi Kemudian tekan enter kita tunggu sebentar Do you want to install device driver? Kita ketikkan huruf Y lagi kemudian kita tekan enter Dan perhatikan ada tampilan installer klik naik aja Kalau sudah ada di to use kita klik finish All done tampilan installernya akan langsung keluar Selanjutnya sudah kita siapkan firmwarenya atau original room MIUI Di sini adalah vendor global image Langsung aja kita ekstrak filenya Klik kanan dan ekstrak disini Kita tunggu sampai muncul folder hasil ekstraknya Dan ini proses ekstraksing filenya sedang berjalan Kemudian kalau sudah selesai proses ekstraksing filenya Ini adalah firmware yang akan kita flashingkan Atau yang akan kita installkan pada Redmi Note 7 nya Untuk proses installnya kita akan menggunakan Mi Flash Tool Jadi kita install juga Mi Flash Tool nya Langsung kita double klik saja file dengan nama Mi Flash Setup Ink Kemudian kita jalankan installernya Mi Flash Setup Ink MSI Dan inilah tampilan installer untuk Mi Flash Tool nya Lanjut kita install kita klik next Kemudian pilih everyone Kemudian klik next lagi kemudian next Dan kita tunggu sampai installing Xiaomi Flash Tool nya ini selesai Kalau sudah installation komplit berarti sudah selesai Kita pilih close saja Dan untuk menjalankan Mi Flash Tool ini Tinggal kita double klik shortcut Xiaomi Flash X pada desktop Windows kita Tinggal kita double klik saja Maka Xiaomi Flash Tool nya akan berjalan seperti ini Kita menggunakan Mi Flash Tool 2017 Langkah selanjutnya adalah kita inputkan folder yang sudah kita extract tadi Frameware untuk Redmi Note 7 kita inputkan pada Mi Flash Tool Caranya kita klik tombol select atau menu select pada Mi Flash Tool Kemudian kita arahkan ke folder di mana tadi kita mengexact file nya Kebetulan tadi aku letakkan di desktop kemudian di folder bahan Dan ini kita pilih folder dengan nama lavender global imax Bukan folder imax nya Tetapi folder dengan nama lavender global imax Bukan folder imax saja Oke ini dia Kalau sudah kita pilih folder dengan nama lavender global imax Langsung saja kita klik ok Sampai ter input pada kolom firmware di Mi Flash Tool nya Untuk opsi di bagian bawah Mi Flash Tool Kita pilih yang clean all saja Selanjutnya kita bisa perlebar tampilan Mi Flash Tool nya Agar nyaman kita menyimak video ini Sebelum kita melakukan flashing full firmware MIUI pada Redmi Note 7 ini Kita pastikan dulu akun Google sudah kita hapus dari handphone ini Agar pada saat nanti kita setup handphonenya Setelah melakukan flashing kita tidak direpotkan Untuk melakukan verifikasi akun Google Oke selanjutnya kita bisa masuk ke fastboot mode Caranya kita matikan dulu handphone ini Kemudian kita menekan tombol volume bawah dan tombol power Sampai muncul fastboot logo di layarnya Kalau sudah muncul fastboot logo Lepaskan kedua tombol dan siap kita hubungkan Handphone ke komputer menggunakan kabel data Untuk proses flashing nya Sebaiknya handphone kita letakkan Dan jangan sampai tersenggol Kemudian kita bisa klik menu refresh pada Mi Flash Tool nya Dan pastikan pada kolom device sudah terbaca fastboot serial Jadi ini ya ada angka-angka seperti ini Yang menandakan jika handphone sudah terbaca sebagai fastboot mode Pada Mi Flash Tool nya Lalu kita flashing aja firmware nya Dengan cara kita klik menu flash Dan kita tunggu Ini dia proses flashing nya sudah berjalan Kita tunggu aja sampai proses flashing nya selesai Untuk proses flashing via fastboot mode seperti ini Akan merubah semuanya Artinya termasuk dengan custom recovery pun Akan kembali menjadi original MIUI recovery Jika kemarin kita melakukan flash dengan room recovery Maka custom recovery nya akan tetap bertahan Berbeda dengan kita melakukan flashing via fastboot mode seperti ini Maka semuanya akan berubah Baik itu room nya atau firmware nya akan kembali ke MIUI original Kemudian recovery nya pun akan kembali ke MIUI recovery original Untuk firmware yang kita gunakan ini adalah firmware yang paling baru Pada saat video ini dibuat Untuk Redmi Note 7 Yaitu MIUI versi 12.5.3.0 Metode ini hanya bisa digunakan untuk Redmi Note 7 Yang sudah terunlock bot loader nya Atau sudah ter-UBL Tapi tentu saja untuk Redmi Note 7 Yang sudah terinstall custom room Pasti sudah terunlock bot loader nya Karena syarat wajib untuk menginstall custom room Adalah terunlock bot loader terlebih dahulu Kemudian untuk data-data Tentu saja sebelum melakukan flashing Entah itu clean flash ataupun dirty flash Teman-teman harus melakukan backup data dulu Khawatirnya data-data akan hilang Untuk metode yang kita lakukan seperti ini adalah clean flash Artinya memang semua data kita hilangkan Yang nanti handphone ini akan menjadi segar kembali Oke untuk proses flashing nya sudah selesai Untuk status nya adalah flash done Kemudian result nya adalah sukses Lalu handphone akan restart otomatis Dia akan kembali ke tampilan logo booting Redmi Kemudian ada animation booting MIUI setelah ini Kita tunggu saja sampai proses loading nya selesai Atau kita kembali saja ke tampilan handphone nya dulu Perhatikan Untuk booting animation dari MIUI logo sudah muncul Kita tunggu saja Sekarang handphone ini sudah tidak terinstall custom room lagi Tapi sudah kembali ke original room Yaitu room MIUI versi 12.5.3.0 MIUI yang paling baru untuk Redmi Note 7 pada saat video ini dibuat Kemudian untuk durasi loading Di tampilan logo MIUI ini cukup lama Jadi harapannya teman-teman jangan melepaskan Sambungan kabel data ke komputer Untuk menjaga kondisi baterai nya Bila mana baterai nya di bawah 10% Berarti dalam kondisi kritis Jangan sampai pada saat proses loading Handphone kehabisan baterai Oke untuk durasi loading nya kita percepat Dan handphone sekarang sudah selesai loading nya Masuk ke tampilan selama datang MIUI 12.5 Kita lepaskan kabel datanya dulu Kemudian kita lakukan setup sampai ke tampilan menu Untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja Bahasa tadi kita sesuaikan ke Indonesia Wilayah atau lokasi otomatis ke Indonesia Kemudian untuk hubung ke jaringan ini bisa kita lewati dulu Karena tidak ada akun yang terlogin pada handphone ini Baik akun Google ataupun akun Mi sudah kita hapus terlebih dahulu Sebelum kita melakukan flashing room original MIUI Mungkin ada teman-teman yang bertanya bagaimana dengan status bot loader nya Tadi kita menggunakan Mi Flash Tool untuk flashing firmware pada Redmi Note 7 ini Kemudian opsi di bagian bawah Mi Flash Tool nya kita pilih opsi yang clean all Artinya kondisi bot loader tetap masih terbuka Jadi handphone ini statusnya masih UBL Walaupun room nya kita kembalikan ke room original MIUI Dengan cara kita flashing menggunakan Mi Flash Tool Beda status juga tadi pada opsi di bagian bawah Mi Flash Tool nya kita pilih clean and lock Maka bot loader nya akan terkunci kembali Oke di akhir setup ada loading membuat aplikasi yang lumayan lama Kita letakkan dulu handphone nya kita tunggu sampai proses loading membuat aplikasinya selesai Kemudian setelah selesai loading nya handphone akan masuk ke tampilan menu Sekarang sudah bukan custom room lagi Ini adalah room original MIUI versi terbaru Untuk Redmi Note 7 yaitu MIUI 12.5.3 Jadi begitu ya untuk mengembalikan custom room pada Redmi Note 7 ke MIUI atau room original Kemarin sudah kita hadirkan via recovery mode dan sekarang kita hadirkan kembali via MI Flash Tool menggunakan komputer Silahkan teman-teman pilih mana metode yang paling mudah untuk mengembalikan custom room pada Redmi Note 7 menjadi MIUI room original Oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja mantap jiwa Jadi nota